Halo guys, ketemu lagi di serial Ukis Kardes 2. Somer datang dan menolong Turkan. Turkan dibawa ke rumah sakit. Mamanya Somer datang juga ke rumah sakit. Somer bertanya mengapa ibunya menyiksa gadis malang ini. Turkan meminta untuk bercerai dari Somer. Dokter menjelaskan bahwa Turkan bekas dipukul orang. Turkan disarankan untuk lapor ke polisi. Turkan mengaku jatuh. Turkan ingin bercerai dengan hormat. Bercerai dengan baik-baik dengan suaminya. Turkan dipegoki oleh teman dekat adiknya. Tapi Turkan mengaku jatuh dari tangga. Turkan melarikan diri dari rumah sakit. Karena tidak mau dilihat orang tuanya. Turkan menelpon orang tuanya kalau dia baik-baik saja. Somer mendatangi ibunya dengan kesal. Ibunya hanya ingin Somer bersama istrinya. Tapi Somer ingin hidup dengan orang yang dia cintai. Mengapa ibunya memaksa dia dengan Turkan? Ibunya memberi dua pilihan kepada Somer. Dan Somer sudah memilih untuk menikah dengan Turkan. Dan Somer harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Minek menelpon Somer dengan marah. Karena Somer bersama Turkan. Turkan dibawa pulang ke rumah. Tapi Turkan masih trauma. Terbayang mertuanya menyiksa dia. Turkan bertanya kepada Somer. Mengapa dia menikahi Turkan? Turkan mengatakan sebenarnya bukan mertuanya yang menyiksa dia. Tapi Somer, seharusnya Somer berterus terang kepada Turkan pada saat pertama kali bertemu. Tapi Somer diam saja dan keluar dari kamar. Minek marah melihat Somer datang. Somer menjelaskan kalau ibunya memukuli Turkan sehingga masuk ke rumah sakit. Tapi Minek bertambah marah. Tiba-tiba Somer ditelepon kalau Turkan pingsan. Minek mengancam Somer untuk tidak pergi. Tapi Somer tidak menghiraukan perkataan Minek. Ayahnya Somer meminta maaf kepada Turkan atas perbuatan istrinya. Ibunya Somer datang mengunjungi Turkan. Dia bercerita sewaktu muda. Dia adalah gadis muda yang tidak cantik. Dia dipukul oleh mertuanya dan dibawa ke rumah sakit. Tapi dia tidak pulang ke orang tuanya karena bisa memalukan keluarga besarnya. Jadi dia memutuskan untuk berjuang. Jadilah dia seperti sekarang. Turkan harus bersabar. Cepat atau lambat Somer akan kembali ke rumah ini dan mencintai Turkan. Somer bertanya kepada Minek mengapa dia menikah dengan Turkan. Tapi Minek menjawab bahwa Somer jadi berubah sejak menikah dengan Turkan. Padahal Minek mencoba agar Somer berdiri di kaki sendiri tidak tergantung kepada orang tuanya lagi. Minek menyalahkan Somer. Kalau saja Somer sedikit kuat, maka ibunya tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Somer hanya diam saja. Minek mengancam bahwa dia tidak akan menelpon dan mengikuti Somer walaupun dia mati karena cinta. Somer mengajak Turkan bertemu koleganya. Somer kagum melihat penampilan istrinya. Di pesta, Somer banyak minum bir dan mengajak Turkan berdansa. Karena mabuk, maka terjadilah hubungan intim suami-istri. Padahal yang dilihat Somer adalah bayangan Minek, gadis yang dicintainya. Pagi harinya ketika bangun, Somer kaget melihat Turkan seranjang dengan dia. Somer berkata, apapun yang terjadi, mereka hanya teman baik. Turkan disuruh melupakan apa yang terjadi semalam. Turkan hanya bisa menangis. Somer mendatangi Minek. Mereka saling mencintai. Ibunya Somer hanya bisa melihat dengan kesal. Minek memberitahu Somer bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Somer amat bahagia mendengarnya. Orang tua Turkan begitu mendengar penjelasan Deria Bahwa Turkan sangat menderita dalam perkawinannya. Langsung mendatangi rumah Somer. Mereka kaget. Rumah Somer dan Turkan kosong. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus serial ini ya, guys. Terima kasih telah menonton!